Waktu yang panjang, waktu yang relatif, apa lebih longgar, tentu akan memberi kesempatan publik juga untuk ikut mengawasi, memonitor pembahasannya. Sementara kalau waktu yang pendek, cenderung tertutup, alasannya ngejar waktu, ngejar target, pembahasannya di hotel dan sebagainya. Sekali lagi, tentu tidak ada pilihan lain, ini harus segera dibahas, memberi kesempatan kepada penyelenggara pemilu dalam hal ini, Bawasu dan KPU juga untuk mempersiapkan pemilunya secara baik. Kita tahu berdasarkan pengalaman, KPU untuk penyelenggara pemilu tahun 2014 punya cukup waktu yang jauh lebih panjang. Dan kita tahu sendiri hasilnya, praktis tidak ada gugatan yang berarti terhadap hasil pemilu. Nah, kita tidak ingin kemudian penyelenggara pemilu tersandra oleh telatnya pembahasan undang-undang, sehingga mereka tidak cukup waktu untuk melakukan persiapan. Dan undang-undang pemilu ini kan berbeda dengan undang-undang yang lain. Dia tidak ada peraturan pemerintahnya, karena nanti peraturan teknisnya akan dibuat oleh para penyelenggara pemilu. Dan ini, memperlama atau menunda penyelesaian undang-undang ini juga semakin membuat para penyelenggara pemilu juga kesulitan. Setidaknya dalam konteks menyusun peraturan pelaksanaannya. Terima kasih telah menonton!